Jadi itu yang kita inginkan, karena Bapak Waslu tuh gak mungkin lakukan itu, Bapak Waslu cuma ngincir-ngincir, oh itu si Angka itu bicara dengan sensasi ke arah yang seseorang ini tuh, mungkin dilaporin, padahal yang konkret itu yang musuh dijaga oleh Bapak Waslu, Bapak Waslu musuh tiba di dalam peta yang dia tahu, disini ada toko yang bakal bagi uang, karena udah di brief dari minggu lalu, kepung rumahnya supaya dia gak bisa keluar, ya ini realnya politik itu musuhnya, yang konkret real gitu tuh, Dialekmu itu persis Nusron, Nusron Wahid, Nusron Wahid ya, Nusron, tapi ketajamanmu melampaui dia, asik, ya karena saya dengar kamu, saya dengar Nusron, maka saya bikin perbandingan, Nusron Wahid itu temen saya, ya itu, ya ya. kita ada teman-teman mahasiswa sudah mulai melek terhadap demokrasi sudah mulai paham sudah mulai terlibat di dalam ringkada tetapi begini yang kami takutkan itu kami sempat mendapatkan adanya intimidasi seperti itu kenapa ada juga di akhir-akhir ini kita sama-sama tau lah teman-teman bahwasannya di Madura itu efek dari demokrasi sendiri bahkan sampai ada yang namanya pembunuhan apakah kemungkinan juga di kota Madun akan ada seperti itu itu yang harus kita pikirkan wah nyeri ya sedikit melanjutkan ada kemungkinan juga ketika kita cerita atau mau kita sambat kelukusan kita kepada pimpinan-pimpinan daerah sekarang yang menjabat tapi di sisi lain ada potensi juga mereka ini juga terlibat di belakangnya kita ini harus cerita ke siapa kita harus bagaimana mungkin ada syarat dari panggilan di depan oke terima kasih anda curiga sekali ya langsung kamu tau gak intimidatornya ayo sebut nama artinya dia adalah AI artificial incipidator ya sebenarnya kita sama-sama tau lah tanpa disedikan saya tau itu tuh jadi kita tau apa yang terjadi kan begitu kita tau kita paham polanya jadi dari awal pola untuk memenangkan seseorang yang sedang di asuk untuk ke-29 nah itu mesti kita halangi kita musuh yang penting kita tau bahwa oh polanya begitu sekarang misalnya intimidasi itu fisik atau psikis oke terjadi tapi intimidasi yang paling real adalah serangan fajar itu real itu tiga hari lagi yes dan saya tau poster-poster di desa-desa dipasang pintu-pintu desa kami menerima serangan fajar anda tau pola itu sekarang sekarang misalnya ada berapa mahasiswa di Madiun ya kalau dari kampus kami pribadi sekitar lima ribuan kalau dari ada berapa TPS di sekitar kamu kalau di cairah saya sendiri ada enam ada berapa di enam TPS itu yang potensi jadi oligarki gampang aja sepuluh orang sekarang jebak dia pagi-pagi semua TPS datangin rumahnya begitu dia keluar dia bawa uang atau ada yang bawa uang beku aja itu namanya menghalangi secara fisik kalau sekarang kita menghalangi secara konseptual terangin kondisinya halangnya aja foto eh humanipolitics kan gampang supaya ada pelajaran konkret itu efek deterenya disitu viral terlangsung nih gue dapat siapa? mahasiswa gak ada yang berinanggap mahasiswa hari-hari ini gak ada pakai jeketak jadi itu yang kita inginkan karena Bapak Waslu tuh gak mungkin lakukan itu Bapak Waslu cuma ngincir-ngincir oh itu si Angga itu bicara dengan sensasi ke arah yang seseorang ini maka dilaporin padahal yang konkret itu yang musih dijaga oleh Bapak Waslu Bapak Waslu musih tiba di dalam peta yang dia tahu disini ada toko yang bakal bagi uang karena udah di brief dari minggu lalu kepung rumahnya supaya dia gak bisa tuh uang jadi realnya politik itu mesti ada yang konkret dari begitu tuh tapi saya tahu bahwa semua hal yang diketahui oleh mahasiswa itu kita dalilkan sebagai tindakan etis bukan tindakan politik kita mau menghalangi yang politik busuk ini dengan standar etik itu terangin pada Bapak udahlah balik rumah aja lah saya tahu bahwa mau bawa uang atau yang baru masuk Bapak stop lah ini keluarga ini miskin jangan anda tipu lagi dengan uang amplop itu hal yang mesti kita lakukan dalam 3 kali 24 jam saya tagih hasilnya nanti berkenalkan nama si Tata Gali Cahyoko berasal dari pergerakan mahasiswa islam indonesia cabang madium izin bukroki di dalam tema perbahasa kita hari ini hari namanya di depan itu menjaga demokrasi tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa di kota madium ini sering terjadi adanya entah itu intimidasi entah ancaman entah itu manipolitik dan sebagainya saya kira hal tersebut adalah buah dari demokrasi yang cacat yang ada di negara ini di negara kita sering orang-orang itu yang ada di atas itu mengatakan bahwa demokrasi adalah untuk dari dan oleh rakyat saya sempat mendengar juga dari pidato buroki di televisi-televisi dan di sosial media kalimat-kalimat dari oleh dan untuk rakyat saat saya coba telusuri itu berasal dari Abraham Lincoln dari Amerika apa dasar hukumannya apa dasar ilmuannya liberal klasik sedangkan kita banyak yang mengatakan demokrasi kita demokrasi Pancasila bahwa kan bukroki pernah mengatakan demokrasi bukan itu mengertiannya tapi the government of reasons through the government of baby people pemerintahan akal melalui pemerintahan orang saya ingat benar-benar itu dan itu yang sepatutnya telusuri bagaimana demokrasi begitu cacat disini satu demokrasi kita memungkinkan tidak memilih pemimpin yang terbaik bahkan dikritik itu habis konsep demokrasi oleh Plato oleh Socrates dikritik oleh habisnya mereka-mereka bahwa demokrasi tidak akan pernah tetap tepat diterapkan di satu bangsa yang tidak sejahtera dan pendidikannya belum mumpuni demokrasi kita tidak memungkinkan pemimpin terbaik terpilih tidak demokrasi hanya memungkinkan yang terburuk tidak menjabat cukup disitu kedua demokrasi kita setiap lima tahun sekali selalu berganti kebijakan selalu berganti pertanyaannya bagaimana konsisten disini program-program setiap lima tahun sekali berganti dua ketiga demokrasi kita dengan mengusung konsep-konsep pengertian-pengertian dari barat banyak yang mengatakan soalnya Bung Roki banyak orang mengatakan demokrasi adalah dari oleh untuk rakyat dari oleh untuk rakyat itu Abraham Lee Collins Amerika Serikat liberal klasik kita demokrasi Pancasila saya katakan itu berkali-kali tapi entah itu tidak dengar atau gimana saya tidak tahu oleh sebab itu demokrasi kita dari pemahaman dasar saja sudah salah mereka-mereka yang memahami bahwa demokrasi adalah pemahaman liberal klasik bahwa kita demokrasi Pancasila belum selagi keempat demokrasi dikatakan demokrasi Pancasila Pancasila seperti apa di dalam Pancasila ada marhanisme ada liberal ada kalmat ada masisme tadi Bung Roki mengatakan proletar berjuis semuanya ada dalam demokrasi itulah yang mengandung bahwa demokrasi mengalami kecacatan banyak celahnya pertanyaannya Bung Roki itu soalnya berpengaruh di Kota Madiun banyak celah-celah pasal-pasal karet ASN literalitas nomor kosong ASN literalitas apa coba coba teman-teman sekembang screening saat ada kamarnya datangin tuh pasti ada satu PNS dua ASN yang datang tapi mereka tidak pakai seragam mereka tidak ngapa-ngapain apakah pelanggaran tidak bahwa sulit mengatakan itu tidak pelanggaran nah itu karetnya disitu nah itu Bung Roki yang ini saya tanyakan apa sepertinya demokrasi kita demokrasi itu apa apa konsep konkret dari demokrasi kita sehingga menimbulkan banyaknya kontroversi kontroversi dan kecacatan-kecacatan tersebut khususnya terjadi di Kota Madiun sekian dari saya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Bung Roki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil jalan-jalan juga gak apa-apa Bung Roki dialekmu itu persis Nusron Nusron Wahid Nusron Wahid tapi ketajamanmu melampaui dia asik ya karena saya dengar kamu saya dengar Nusron maka saya bikin perbandingan Nusron Wahid itu teman saya apa yang membuat anda harus mengevaluasi the very ideas of democracy ya itu apa yang menurut orang bilang begitu dan saya kritik saya pakai keterangan bahwa ada yang betul itu demokrasi is the government of reason through the government by the people pemerintahan otak melalui pemerintahan orang pemerintahan otak artinya ada diskursus argumentatif demokrasi adalah argumentasi force of the better argument yang punya argument terbaik dia boleh memimpin tetapi itu keadaan yang dimungkinkan kalau ada kesetaraan berpikir di situ tadi saya terangkan bahwa diperlukan argumentative society masyarakat yang mau berargumen baru bisa tumbuh pikiran bahwa demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang kan itu intinya artinya bagian-bagian dari masyarakat atau jangan bagian subkultur-subkultur dari masyarakat yang masih menghipnosis manusia lain dengan feudalisme harus dihilangkan hirarki tidak boleh ada jadi pengkondisian itu saya bilang tadi kita mau dari politics of memory tadi saya terangkan problemnya pergi pada politics of hope salah satunya adalah ideas demokrasi itu untuk pergi ke situ perlu jembatan jembatan pertama saya sebut argumentative society jembatan kedua jembatan ideologi Pancasila itu adalah sosialisme intinya begitu akhirnya bukan ideologi ya bukan soal ideologinya konsep etik dari Pancasila adalah keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab dasarnya itu diatas dasar itu diperlukan persatuan tapi seringkali pemerintah negara di Jemen Harto sampai Jokowi dia balik demi persatuan tidak boleh ada perbedaan loh historicity kita itu lain karena ada perbedaan diperlukan persatuan jangan dibalik kontologinya kan itu dasarnya jadi kalau kita terangkan lagi satu waktu apa namanya guru besar demokrasi itu O'Donel siapa namanya O'Donel Guilherme O'Donel Guilherme O'Donel dalam satu pidato penerimaan award tentang demokrasi dia mengucapkan demokrasi dengan mengkutip kembali dan menerangkan dalam versi modern frasa yang dibuat oleh Tocqueville Alexis Tocqueville demokrasi in America apa itu demokrasi bagi Tocqueville yang kemudian dikulaikan secara lebih sistematis oleh Donel di Amerika itu bukan pemerintahan dari oleh dan rakyat demokrasi itu akhirnya adalah dia pakai istilah the habits of the heart habits of the heart jadi habits of the heart artinya kita menghargai kesetaraan argumen kedudukan etis kita sama kalau saya tafsirkan kelihatannya O'Donel ini dan Tocqueville atau Junto Tocqueville kembali pada prinsip awal Yunani bahwa pemimpin itu sekedar sebagai primus inter pares yang diutamakan diantara yang sama karena itu demokrasi di Atena gak ada pemilihan umum yang ada diundi kita undi-undi aja kenapa prinsipnya begitu karena ada tadi kesepakatan etis habits of the heart siapapun yang terundi dia akan mewakili kita kalau anda terundi saya gak ragu anda akan wakili saya dia terundi karena tadi ada kesetaraan etis disitu kalau disini bahkan untuk bertanding aja dia takut karena tidak ada kesetaraan etis maka etikanya dia itu dia bail out dengan amplop kesetaraan amplop itu yang terjadi kan jadi sekasar kita mesti baca begitu demokrasi itu ada moral call kita kalau demokrasi jalan in optima forma dalam bentuknya yang paling sempurna gak ada hukum orang bisa selesaikan dengan percakapan kok dengan kemampuan argumentasi tidak perlu ada hukum pidana itu 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 intinya disitu nah sekarang ada sofistikasi kita tumbuh sebagai negeri sebagai negara yang berupaya menghasilkan prinsip-prinsip keadilan karena setiap presiden visi dan misinya cuma satu tambah satu dua tugas dari wakil presiden adalah tugas dari presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu perintah konstitusi imperatif sifatnya mau siapa pun presidennya tak dia misinya sama memelihara fakir miskin jadi buat apa ada macam-macam visi-misi ada karena keinginan untuk membedakan tetapi dia gak bisa membedakan karena semua pertanyaan di panggung 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 debat itu akan ditanya itu APBD Anda sekian triliun apa yang Anda lakukan di bidang pendidikan apa yang keunin pada pemerintah daerah itu tinggal temukan uang dari pusat mandatori tinggal bikin laporan jadi gak ada kreativitas bahkan di panggung debat kami akan berkait sama dengan pemerintah memang berkait sama karena kalian aparat di pemerintah pusat jadi redundant itu masalahnya saling bertanya juga begitu saya lihat debat-debat itu pusatlah tidak datang dari kewarasan argumentasi ini sekali lagi yang ada terangkan tadi bagus untuk menggugah kita menemukan buat demokrasi itu peralatan untuk menghasilkan kesetaraan peralatan untuk memungkinkan Anda argumentasi tanpa artificial intelligence artificial intimidation kan itu dasarnya jadi saya senang Anda ada disini dan bagian yang Anda sembunyikan kemarahan bagian yang Anda sembunyikan pengetahuan akhirnya uploaded akhirnya popping up terangkat itu penanda pertama bahwa kita akan memenangkan republik yang berpikir dari Badi Uli oke cukup ada umpan terakhir oke tadi disampaikan bahwa demokrasi harusnya adalah kesetaraan dalam berargumentasi tetapi argumentasi itulah yang sekarang dihindari oleh para mereka-mereka Bung Rokki kenapa saat mereka menghindari dia mengerahkan kekuatan AB dan C KPU dan bawah tidak bisa menindaknya contoh pasal karet tadi yang saya katakan tentang netralitas AS mantan ketua DKPP pernah mengatakan demokrasi kita perlu melakukan update pemangku kekuasaan dan mewenang tertidih di negara harus bertambah tidak hanya tiga tapi harus 4 legislatif eksekutif dan yudikatif ditambah KPU dan media kenapa sekarang kita lihat KPU dan teman-teman media berada di mana legislatif di eksekutif yudikatif tidak semuanya sehingga mereka saat ingin melangkah menindak tegas mereka belum memiliki pemenangan ketua DKPP pernah mengatakan KPU dan media media perlu duduk kekuasaan keempat di konsep demokrasi negara kita mana tanggapan burung terkait itu ini pertanyaan saya terakhir sekaligus menutup posat matullah wabarakatuh walaikumussalam wabarakatuh bagus kamu bertanya terakhir kalau kamu tambah lagi saya akan cabut status kamu tadi saya bilang kamu lebih tajam dari nusrul makin lama makin tumpul juga kamu karena itu mengulang sesuatu yang sebetulnya diputuskan dalam abstraksi tidak perlu dibawa ke bawah lagi tapi ya itu memang ada niat untuk akibatnya retorik kamu itu lebih tinggi nilainya daripada logik jadi imbangkan selalu di dalam public speaking kalau dia sudah sampai pada kenikmatan abstraksi diam aja sudah selesai begitu Anda ingin ngomong lagi ya kelihatan peretelan-peretelannya itu jadi longgar gitu kayak kayak ini bisa segeris ajarkan teknik gitu tapi kita lihat saya kasih contoh aja supaya kita tahu sebetulnya gimana letak gagalnya argumentatif selesai di tadi kemarin di kompas saya ikut saya diundang untuk evaluasi perdebatan kandidat ada satu kandidat dia bilang begini dikasih kesempatan moderator silahkan Bapak ajukan pertanyaan pertanyaan saya ini kasusnya Maluku Utara Maluku Utara itu adalah provinsi yang berbatasan dengan Papua dengan Sumatera berbatasan dengan Papua berbatasan dengan Sulawesi Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan itu adalah ancaman nasional bayangin bagaimana menurut Bapak menyelesaikan potensi ancaman nasional coba bayangin pertanyaan adungu itu jadi bagi ancaman nasional adalah saling menyerang antarprovinsi coba bayangin logik di Jawa pula kan musiknya ngapain jawab pertanyaan itu ancaman nasional datang dari luar itu maksudnya jadi dia anggap nanti Papua akan menyerbu Maluku Utara jadi bagian dari Papua jadi filter itu tidak ada sebetulnya itu yang menerangkan kepada kita kita harus kembalikan demokrasi sebagai tempat berkelahi argumen satu waktu lagi kita lihat di di debat itu api-api colong bupatinya saya akan naikkan makroekonomi saya akan naikkan mikroekonomi supaya invasi naik musik bagaimana coba tiga konsep yang dia tidak tahu dia gabung hanya untuk pamerkan bahwa dia bisa ucapkan kalimat-kalimat itu jadi sebetulnya kita mau ada pedagogi di dalam itu yang saya maksud saya sudah muter mungkin sudah seribu universitas saya muter-muter dan mendapat kesan yang sama karena itu penting semacam kurikulum dasar logik fisika belajar fisika karena fisika itu ilmu yang berkembang enak belajar fisika paradigma tumbuh filosofi jadi semua hal yang kita sebut sebagai pengetahuan dasar itu tidak ada dalam kurikulum kita tiba-tiba ada kurikulum deep learning apa intik isinya itu begitu namanya kurikulum deep learning padahal yang bikin itu shallow jadi sebetulnya dari awal saya lebih percaya pada generasi yang sekarang kalau kita hidupkan yang kita sebut tadi negativity menegasi aja menegasi aja nah itu keadaan kita jadi saya tahu ada teman-teman yang mahasiswa ada dosen ada OKP mulailah dari sekarang untuk menyatakan semacam petisi dari Madiun bahwa kita ingin menghalangi kebodohan diedarkan melipi keada kita ingin supaya ada kesempatan bagi kita untuk bertanding secara secara teoretis secara argumentatif menuju 29 nah kalau anda punya keyakinan itu anda pasti akan merasa terhina kalau gak menghalangi mereka-mereka yang masih berkumpul di belakang kekuasaan itu hanya itu kan jadi bagus ada aktivisme bagus dituntun oleh paradigma teoretis bagus tetapi yang lebih penting adalah ucapkan itu secara momentual dalam momen yang tepat ucapan yang yang di ucapkan dalam momen yang tetap dia akan jadi monumen jadi jadikan momentum ini jadi monumen untuk menghasilkan Indonesia berpikir anda bayangkan kalau sidang emper itu dibuka dengan kuliah umum semacam ini bukan sekedar setuju te-te-te anda bayangkan kalau munas partai dimulai dengan kuliah umum semacam ini bukan dengan aklamasi jadi kita hidupkan kembali hal yang pernah menjadi political origin dari negeri ini yaitu bertengkar buka buku buka referensi memang hari-hari ini ada kecemasan bahwa artificial intelligence akan memudahkan kita untuk mencari keterangan tetapi kita hidup bersama artificial intelligence sebagai fakta ontologis bukan fakta eksistensial itu kondisi kita kita minta tolong pada AI oh dia adalah friend saya artificial intelligence ada teman saya kan bisa menolong saya as a friend tetapi dia juga bisa mengarahkan saya saya gak mau maka dia jadi enemy saya dialektika itu bikin istilah hubungan saya dengan artificial dengan digital segala macam itu adalah hubungan apa namanya istilahkan friend frenemy friend and enemy sekaligus itu juga dialektis setiap kali kita bicara hal-hal yang memungkinkan artificial intelligence membaca cara berpikir kita maka kita akan dikembalikan untuk hidup dalam dialektika itu jadi terus produce kritisism terus produce negativity supaya ada dialektif dan artificial intelligence itu akan membaca topografi pikiran kita jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk menjadi generasi yang memungkinkan saya nanti cemburu dengan saudara saudara bisa berpikir lebih cepat dialektika seru lebih bagus kemampuan seru untuk memprediksi lebih baik kan itu intinya jadi apa yang saya terangkan tadi Angga terangkan Pak Modera terangkan teman-teman sini dari aktivis sampai pengusaha itu dimaksudkan untuk mengocap kembali pikiran kita itu dasarnya dan saya pakai seperti biasa cara menerangkan yang sifatnya menggugat menduga menggugat 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 yang terjadi di negeri ini bukan kojito ergosum kojito interruptus pikiran terputus kalau pikiran terputus membahayakan negara itu dasarnya lebih berbahaya daripada koitus interruptus kalau anak muda kojito ergosum atau koitus ergosum aku koitus maku aku ada itu juga fakta biologis kita yang memungkinkan kita satu-satu kali mengucapkan bahwa kemampuan kemanusiaan adalah bertengkar untuk persahabatan inarabaka labil mirsan surat al-fajr ayat 14 wah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati